Intro Halo Pemirsa, kami hadirkan berita utama hari ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 bersamaan dengan Kudsman Sebas TV yang kedua Saya, Laudia Maharani Guzman, inilah berita selengkapnya SMA Negeri Sebas Padang melenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang jatuh pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2023 di lapangan SMA Negeri Sebas Padang Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia SMA Sebas TV turut merayakan ulang tahunnya yang kedua Pengibaran bendera dilaksanakan oleh para siswa yang tergabung dalam OSIS MPK Pembina upacara pada kesempatan ini adalah Kepala SMA Negeri Sebelas Padang Bapak Dr. Ikuansyah Eskom-Ekom Perayaan HUD RI yang ke-78 ini untuk mengingat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Perjuangan bangsa Indonesia tidak boleh hanya sampai pada meraih kemerdekaan saja Tetapi, kita sebagai penerus bangsa harus mengangkat pena untuk belajar lebih giat lagi bahkan harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang besar dan bermanfaat Dalam langkah memeriakan HUD RI yang ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju SMA Negeri Sebelas Padang mengadakan berbagai lomba untuk para siswa Lomba-lomba yang diadakan yakni Lomba makan kerupuk, maranang ikan, fashion show dan pembuatan video dokumenter yang bertemakan kemerdekaan Para peserta mengikuti seluruh kegiatan dengan sangat antusias Kepala SMA Negeri Sebelas Padang mengatakan bahwa lomba-lomba yang diadakan bertujuan untuk membangun kreativitas minat bakat, karakter, kerjasama dan rasa nasionalisme para siswa-siswi agar lebih menghargai jasa para pahlawan Dan semangat melanjutkan perjuangan demi kemajuan Indonesia Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di Tanya Kirana di SMA Sebelas News Saat ini saya berada di lapangan SMA Negeri Sebelas Padang untuk meliput kegiatan HUD RI yang ke-78 Yang mana saat ini saya sudah bersama dengan pandemi HUD RI SMA Negeri Sebelas Padang yaitu Gali Suri Setio Persiapan seperti apa yang dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini Gali? Tentu saja awalnya kami pasti mempersiapkan rangkaian berbagai macam acara yang terutama bagian dari penghibaran bendera yang sangat identik sekali dengan 17 Agustus ini Baik, bagaimana cara Gali untuk memberiakan hari kemerdekaan ini? Tentunya dengan beberapa macam perlombaan salah satunya termasuk pesensio di mana dengan pesensio tersebut kita bisa mendalami berbagai macam karakter-karakter pahlawan di Indonesia ini dan juga bagaimana cara kita untuk mengenang jasa-jasa mereka Hal yang paling berkesan dalam acara ini mulai dari persiapan sampai terlaksananya acara ini apa Gali? Menurut saya sih, yang berkesan itu semua rangkaiannya dari awal persiapan, bagaimana capek lelahnya semuanya, senang sedihnya, itu sangat berarti lihatlah sekarang, mereka masih semangat walaupun nujang menerjang tapi semangat kemerdekaan mereka tidak pernah hilang Baik Gali, terima kasih untuk waktunya Sekian liputan kita pada siang hari ini saya ditanya Kirana dan kru yang bertugas kembali ke studio Alhamdulillah, hari ini 17 Agustus tahun 2023 kita seluruh rangkaian Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 saat ini di SMA Negeri 11 Padang Alhamdulillah juga tadi telah berlangsung upacara peringatan URI dan setelah itu kita melaksanakan rangkaian kegiatan lomba untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 ini banyak lomba yang telah disiapkan oleh pembina dan siswa ada lomba merandang untuk mengangkat ciri khas daerah bungus telupan kabung kemudian fashion show, kemudian lomba makan kerupuk dan juga lomba membuat video dokumental tentunya, lomba-lomba yang dilaksanakan hari ini selain memperingati Hood RI yang ke-78 juga merupakan sarana untuk mengembangkan atau menyeluruhkan minat bakat serta kreativitas siswa SMA Negeri 11 Padang saat ini, tengah berlangsung kegiatan lomba yang sangat antusias diikuti oleh peserta lomba maupun juga oleh seluruh siswa-siswi yang menjadi supporter teman-teman yang sedang mengikuti lomba ini adalah sebuah kegiatan positif yang luar biasa kita laksanakan di SMA Negeri 11 Padang dalam bentuk pembangunan karakter dan juga yang saya sampaikan tadi menyalurkan minat dan bakat terkait dengan perkembangan dan potensi peserta didik SMA Negeri 11 Padang terus mendukung program pemerintah untuk merdeka belajar merdeka memberikan kesempatan kepada siswa-siswi tumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakat kami sebagai kepala sekolah menyatakan apresiasi kepada siswa-siswi posis MPK yang telah mempersiapkan kegiatan dengan sebaik-baiknya mulai dari pelaksanaan upacara kemudian juga pelaksanaan lomba dan tentunya kepada para majelis guru, para meminat ini kita mengacungkan jempol dan harapan kita ke depannya melalui kegiatan ini siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang tumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik tumbuh menjadi anak-anak yang bisa memiliki life skill serta nanti selesai menamatkan pendidikan di SMA Negeri 11 Padang bisa melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi yang dihidam-hidamkan juga kita berharap tidak hanya sukses secara akademis tapi juga anak-anak kita bisa bergabung dan bermanfaat dalam lingkungan masyarakat di sekitar tempat dia tinggal terakhir, sekali lagi selamat URI yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia Maju terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersamaan dengan Hood R.I. ke-78 SMA 11 TV yang merupakan salah satu wadah kreativitas siswa SMA Negeri 11 Padang turut merayakan hari ulang tahun yang kedua Momen perayaan spesial ini merupakan bentuk rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh penonton setia SMA 11 TV Dua tahun mengudara sebagai media hiburan dan informasi yang terpercaya SMA 11 TV telah melalui sederet momentum penting serta bersejarah di SMA Negeri 11 Padang sekaligus merupakan sarana sekolah untuk menginformasikan ke dunia luar mengenai kegiatan di SMA Negeri 11 Padang Sekolah sangat bangga dan bersyukur atas perjalanan yang belum terlalu panjang tetapi SMA 11 TV mampu membuktikan perannya sebagai TV sekolah yang menayangkan hiburan dan berita dengan mantap Sekolah sangat bangga dan bersyukur atas perjalanan yang belum terlalu panjang tetapi SMA 11 TV mampu membuktikan peranannya sebagai TV sekolah yang menayangkan hiburan dan berita dengan mantap Wakil Koordinator SMA 11 TV Ibu Asmi Liliana Dewi MPD menyampaikan harapan semoga SMA 11 TV terus mengembangkan program baik untuk kegiatan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah Uang tahun yang kedua untuk SMA 11 TV yang juga bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 SMA 12 TV itu berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 dengan programnya Meraki Podcast di Januari 2022 pengembangan Meraki Podcast menjadi SMA 12 TV dengan empat program yaitu Meraki Podcast SMA 11 News, Vlog, dan Minat Bakat Alhamdulillah pengembangan dari program SMA 12 TV ini menjadi tempat mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang broadcasting sekaligus juga sebagai sarana sekolah untuk mempromosikan, menginformasikan ke dunia luar bagaimana kegiatan di SMA 12 Padang harapan ke depannya SMA 12 TV bisa terus berjalan programnya dengan lancar baik untuk kegiatan di dalam sekolah dan juga di luar sekolah sekali lagi SMA 12 tahun yang kedua untuk SMA 12 TV demikian pemirsa berita yang dapat kami sajikan hari ini saya Laudia Maharani Kusman beserta guru yang bertugas undur diri terima kasih selamat menikmati